Oke sobat, disini saya lagi menjaga airborne baby ya Tadi sudah saya beli susu Sekarang dia mau istirahat tidur Disini saya lagi menjaganya agar dia tidak kehausan dan kelaparan ya Jadi setiap dia bangun atau terjaga seperti ini saya akan memberikannya susu atau air putih Sekarang saya lagi ingin minum ini Jadi kalau bisa setiap menit saya akan menjaga dia ya Akan memberi dia minum susu atau air putih Bagi minum Dia membersihkan kotoran-kotorannya ya Atau dia buang kotoran nanti Saya akan membersihkannya Setiap dirinya Lagi ya Lagi ya Lagi ya Lagi ya Lagi ya Saya akan jaga dia 24 jam Saya tidak lupa selalu memberkannya air putih ya sahabat ya Setelah minum susu saya akan memberikan air putih Oke Oke Hai hati-hati Hai ngantuk ya sahabat ini dia ngantuk ya biar lebih jelas kita dekatkan lagi oke Oke Terima kasih Terima kasih Di sini saya akan menjaganya agar baby netborn tidak haus dan kelaparan teman-teman 24 jam ya saya menjaganya selalu Untuk beberapa malam ini bisa dikatakan saya tidak tidur Saya terus terjaga ya untuk memantau Kesehatan atau kesembuhan untuk baby netborn ini ya Saya terus memantau Makannya atau susunya agar dia tidak haus dan tidak kelaparan sahabat Oke Apabila dia haus atau buang kotoran Maka saya akan langsung membersihkan kotorannya sahabat teman-teman Di sini saya hanya menggunakan air putih ya Agar Proses pencernaannya itu lancar Kalau bagi saya sekarang itu yang penting pencernaannya itu lancar teman-teman Lancar dalam hal Membuang Air Air seni Atau membuang kotoran Apabila dia lancar membuang kotoran Maka Insya Allah Dia akan cepat sembuh Mudah-mudahan Makanya ini sekarang saya Hanya bisa menjaganya saja Ini Apabila dia membuang kotoran Maka kotoran ini akan saya bersihkan langsung Agar juga tidak terjadinya Iritasi ya Pada kulit Bagian belakang Nah inilah kondisi baby netborn sekarang Di sini saya akui Apa yang ada di kolom komentar Yang mengatakan saya miskin Ya benar Saya miskin Ada yang mengatakan di sini kotor Ya mungkin di sini kotor Bagi anda Tidak seperti di tempat anda di sana Yang hidupnya penuh kemewahan Di sini saya mengatakan dengan sejujurnya Saya ini memang orang miskin Tapi kalau soal kebersihan Di Indonesia Ya seperti inilah keadaannya teman-teman Di sini sudah bersih Dan kotor Ini yang anda lihat Lalat-lalat yang berterbalang ini Itu dikarenakan tumpahan dari air susu Dari botol Yang diminum oleh Baby Melbourne ini ya Air susu ini apabila tertumpah ke bawah Air susu Maka Maka Dia nanti akan didatangi oleh lalat ini Teman-teman Jadi ini pun sudah saya Semprot ya Dengan Anti Jamuk Tapi Mereka masih berdatangan Inilah kondisi Baby Melbourne sekarang ya Alhamdulillah sudah Banyak kemajuannya Karena saya masih teguh ya dengan Pendirian saya Saya akan merawat dengan Cara saya sendiri Dengan cara terbaik saya Ada yang Dari Tengok Tengok dari teman-teman bantulah saya supportlah saya dukunglah saya berikan saya semangat jangan menjelekkan saya jangan menghujat saya jangan merasa Anda Anda paling benar, Anda paling bisa saya yakin Anda yang menghujat tidak akan mampu merawat baby monkey seperti apa yang telah saya lakukan dari bayi, dari kecil dari dia melahirkan dari dia saya adopsi, dari pasar hewan yang terluka yang tidak berdaya saya rawat sampai dia besar saya yakin Anda yang menghujat tidak akan mampu seperti itu jadi saya berharap kepada teman-teman di sana bantu support saya bantu dukung saya hanya itu hanya itu yang saya inginkan apabila sahabat-sahabat teman-teman di sana mendukung saya saya sudah sangat senang saya tidak meminta apapun dari Anda saya di sini membuat video ini saya hanya kasihan saya tidak tega melihat bayi monyet di pasar hewan itu terlantar seperti yang sekarang ini teman-teman sewaktu saya mengadopsinya saya mengambilnya dari pasar hewan bayi monyet ini sangat kotor ini kotor ya semuanya penuh dengan kotoran terus saya bawa pulang saya rawat saya bersihkan saya beri susu saya mandikan seperti yang sudah besar-besar itu saya rawat seperti itu terus sampai dia besar apakah itu salah di mata Anda sedangkan di sini saya tidak memburu di sini saya tidak membunuh di sini saya tidak mengambil dia dari induknya malah Anda katakan saya penyalahgunaan hewan di sini saya tidak memperjual belikan atau tidak memperdagangkan bayi-bayi monyet sahabat teman-teman ingat itu ya teman-teman di sini saya hanya memohon meminta dukungan support dari teman-teman di sana sama seperti di channel Yudi Koto dia itu sama seperti saya dia mengambil bayi-bayi monyet dari pasar hewan yang sedang sakit yang terlantar yang tidak diurus kemudian dia rawat dia bawa pulang dan saya lihat di kolom komentar banyak sekali yang menghujat yang mengatakan ini mengatakan itu yang merenggut dari ibunya sekarang pikirkan saja apakah tega kita membunuh induk dari bayi monyet ini karena tidak tegalah kami mengadopsinya dari pasar hewan terus kami rawat apabila besar ada yang melepaskannya di taman satwa ada yang melepaskannya di hutan lindung disini kita sama-sama pencinta hewan jadi mohon pengertiannya lah jangan terus menghujat jangan melaporkan yang tidak-tidak kepada pihak youtube yang penyiksaan hewan katanya yang ini yang itu ya lihat aja sekarang kalau hewan yang namanya hewan disiksa itu teman-teman dia tidak akan mau nempel lagi sama kita dia tidak akan mau nurut sama kita dia akan takut dekat sama kita kalau hewan yang namanya disiksa itu tidak akan mau tidak akan menurut sama tuannya tetapi yang anda lihat sekarang berbeda jauh dengan apa yang anda katakan bayi-bayi monyet yang saya rawat itu menurut sama saya karena dia sudah menganggap saya sebagai orang tuanya orang tua kandungnya sendiri yang seperti saya lakukan sekarang ini bayi-bayi monyet ini saya ambil dari pasar hewan dengan keadaan sakit dan lemas dengan seluruh tubuhnya yang kotor penuh dengan kotoran sekarang saya rawat dan anda yang penghujat saya enak-enaknya mengatakan saya mengambil dan merenggut dari indukka berpikirlah disitu teman-teman kalau saya mengambil dari induknya ngapain saya rawat kenapa saya kasih susu disini saya menjadikan atau memvideokannya itu agar teman-teman yang lain itu sadar dan bisa juga seperti melakukan seperti yang saya lakukan ini kita ambil hewan-hewan yang di pasar hewan itu yang tidak terurus yang sedang sakit ya kita berusaha untuk merawatnya kalau dia sembuh ya Alhamdulillah kita bisa lepaskan kembali ke alam bebas kalau dia sakit dan meninggal itu sudah jadi kehendak Tuhan teman-teman oke ya teman-teman sampai disini dulu video dari saya semoga teman-teman disana mengerti apa yang saya katakan dan saya mohon dukungan dan supportnya kita pencinta hewan harus kita lestarikan teman-teman oke teman-teman apabila ada kata-kata saya yang salah saya mohon dimaafkan terima kasih terima kasih Terima kasih.